Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini bersama-sama kita bergumpul di Masjid Al-Ikhwan Masya Allah, Masjid Al-Ikhwan Memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW Sayyid Al-Akwan Dan juga kita diingatkan akan firman Allah SWT Yang berpesan kepada kita Apabila kalian mentaati beliau, sang Nabi, sang Rasul Kalian dengar kata, kalian turut, kalian taati, tahtadu Mishaya kalian akan mencapai hidayat Nishaya kalian akan sukses Nishaya kalian akan berhasil Akan sampai kepada kebenaran Alhamdulillah Rasulullah SAW Manusia agung, manusia hebat Yang diutus oleh Allah Ta'ala rahmat, kasih sayang Dan mempersaudarakan Dan beliau disebutkan, disermankan oleh Allah Ta'ala Barang siapa yang mentaati sang Rasul, maka dia sungguh telah mentaati Allah Tunggu 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 tunggu, kita mentaati sang Rasul, Nabi Muhammad Barang siapa yang mentaati sang Rasul, maka dia telah mentaati Allah Yang kita taati Rasul, yang kita taati sang Rasul, tapi dijadikan yang mentaati sang Rasul, maka dia sungguh benar-benar telah mentaati Allah Apabila dia taat kepada Rasulullah SAW Sehingga Imam Al-Haddad Sahih Baratid bilang Beliau menyebutkan Wa ayatuhu Mina atibahu Bihi wa'ad al-ghufran Bihihi wa'ad al-ghufran Bihihi wa'ad al-mawadda Wa ma'ayat al-haadi At-ta'ah ilaha hu Wa ma'ayat sihi Ya'atil ilaha Wa yumgati Wa ma'ayat al-mukhtar Ba'ayat Rabah Yadullah Min fawg al-ayadil wafiyati Ini nih Saya gak tahu Adakah ayat Yang Menceritakan keagungan Nabi Muhammad Lebih hebat daripada ini Mentaati sang Rasul Berarti mentaati Allah Melanggar sang Rasul Berarti melanggar Allah SWT Membaikat sang Nabi Berarti membbaikat Allah Tangan Allah Yadullah Haugah Aidihim Ini kiasan Tangan Allah berada di atas tangannya mereka semua Yang mereka bayat Yang dipegang tangannya Nabi Muhammad Tapi dibilang Yang kalian bayat Allah SWT Masya Allah Nallazina yubay'unaka innama yubay'unallah Yadullah Fawgah Aidihim Yang membayat Engkau Pada hakikatnya mereka membayat Allah Tangan Allah di atas tangannya mereka Allah 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 Sehingga dalam Bayat Al-Hudaidiyah tersebut Semua membayat Rasulullah Kecuali Sayyidina Osman Sayyidina Osman di mana? Dia di Mekah Kemudian digosipkan Melakukan negosiasi Tidak ada berita sama sekali Hingga digosipkan Isyarah Dibawa berita hoax Ini berita hoax bukan baru zaman sekarang Itu senjatanya musyrikin dari zaman dulu Bukan senjatanya orang Islam Beneran Mereka bawa berita hoax Kalau Osman terbunuh Untuk membuat Muslimin Makin risau Makin takut Akan tetapi Dalam peristiwa bayat tersebut Semua membayat Rasulullah Kecuali Sayyidina Osman Yang digosipkan terbunuh tersebut Adal beliau di Mekah Maka Nabi bilang Setelah membayat mereka semuanya Maka Rasulullah bilang Hadiyyad di Wadiyyad Usman Ini tangannya Usman bin Abban Jadi Diwakilkan Siapa yang mewakili tangannya Usman? Tangannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi emang setia kawan Yang gak hadir tetap kebagian Tetap diperhatikan Artinya beseknya disimpanin Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan sungguh kita kalau mau benar Mau sukses dalam segala hal Sukses dalam dagang Mencapai hidayat dalam dagang Ikutin caranya Nabi Muhammad Mau sukses dalam belajar menutus ilmu Ikutin caranya Nabi Muhammad Mau sukses dalam berdakwah Mengajar Ikutin caranya Nabi Muhammad Taat sama caranya Nabi Muhammad Mau sukses dalam jihad Ikutin caranya Nabi Muhammad Kenapa orang sekarang banyak berpikiran negatif tentang jihad? Soalnya gak pandai mencerminkan caranya Nabi Muhammad Yang dicerminkan nafsunya Hawanya Aura hawa Aura nafsu Aura emosi Amarah nufus Itu nampak nyata banget Gak mencerminkan auranya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mau jihad yang sukses? Pakai cara Nabi Muhammad Amr ma'ruf nahi mungkar yang sukses? Pakai cara Nabi Muhammad Mentaati Apa yang dicontohkan Dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa intuti'uh Bahadu Ketahuilah Ini kita sekarang kumpul di masjid al-ikhwan Masjid al-ikhwan Persaudaraan Manusia itu sebenarnya semuanya saudara tidak Ada saudara umum Ada saudara khusus Sayyidina Umar bilang Kepada Amr ibn al-As Waktu jadi gubernur di Mesir Bahwasannya Anas Anas Ikhwanuk Ima ikhwanuk fid din Wa imma ikhwanuk fid insaniya Manusia Yang kamu pimpin nih Kamu datang ke Mesir Manusia beragam Latar belakang Suku agamanya beragam Dan mereka manusia itu Disana itu dua kelompok Dan dua-duanya saudaramu Saudaramu seagama Atau saudaramu Sesama manusia Kita punya saudara Iya Punya saudara muslim Punya saudara yahudi Punya saudara nasrani Punya saudara yang taat Punya saudara tukang maksiat Maaf-maaf Punya saudara kezinah Punya saudara maling Punya saudara pencuri Punya saudara kerampok Kita punya saudara kita Mereka saudara kita Tidak keluar dari persaudaraan kita Nah memang Persaudaraan itu beragam Nabi bilang Unsur ahaka Belak saudaramu Yang mana? Ada dua status Zaliman Aum mazluman Belak saudaramu Saudara yang mana? Yang zalim Belain Yang dizalimin Belain Dizalimin Dirampok Diganggu Dijarah Dibunuh Dicaci Dimaki Dizalimi Belain Tapi juga Sebagai pelaku kejahatan Belain Sahabatnya Rasulullah Kalau dia dizalimin Kita belain Ya masuk akal Tapi Dia ngezalimin orang Dia merampok Dia berbuat jahat Dia membunuh Dia mencaci Kok kita belain? Bagaimana cara belainnya? Nah Cara belainnya adalah Antahjuzahu An maharimillah Cegah dia Pegang tangannya Dari hal yang diharamkan Walau Allah Subhanahu wa ta'ala Bimbing dia Tuntun diam Sampai datang Wanita Kepada Nabi Muhammad Bilang Rasulullah Saya berjinak Tolong hukum saya Nabi bertaling Datang dari sebelah Kirinya Nabi bilang Saya berjinak Hukum saya Nabi bertaling Dari belakang Dipanggil Nabi bertaling Gak dihiraukan Sampai dihadang Di hadapan Nabi Muhammad Empat kali dia bilang Saya berjinak ya Rasulullah Hukum saya Terus Nabi nanya Ajanunti Kamu gila Gak sewa Ketika saat Aku berjinak tersebut Nabi nanya Kamu hamil? Ya hamil Ya sudah Pulang ke rumahmu Sampai anaknya beranak Dan Nabi Muhammad Gak nugaskan Bawa satu tentara Buat menjagain Nodong dia Rumahnya Atau kurung Nabi bilang pulang Ke rumahmu Nanti udah beranak Baru kita ngomong lagi Datang Terus Nabi pesan Kepada keluarganya Ila ahliha Ahsinu ilaiha Berbuat baiklah Sudah lahiran Sudah lahiran Sudah lahiran Dia datang Ya Rasulullah Dia utus orang Ya Rasulullah Sudah lahir anaknya Susuin Susuin berapa lama? Dua tahun Sudah selesai disusuin Baru dia bilang Ya Rasulullah Sudah selesai disusuin Hukum saya Hukum saya Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang bilang Dulu Dulu tuh Sebagai lawan Bagaimana mereka mau Dekat Mau tertarik Kalau kita perlakukan Sebagai musuh Dari awal Dia bilang Manusia najis datang Bagaimana mereka Mau masuk islam Kalau ada begitu Jangankan terhadap Orang yang non muslim Sama orang islam Atau kita begitu Sinis Tuh Beda partai Itu orang Beda calon Itu orang Maaf-maaf Pikiran primitif Yang ngeracunin kita Pikiran dinosaurus Manusia kurba Yang berpikir kayak begitu Kayak gak kenal islam Ini terhadap Umat islam Bagaimana terhadap Orang-orang non muslim Bagaimana terus Mereka umat islam Setelah begitu caranya Walidhalid Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan Tentang persaudaraan Yang khusus lagi Innamal mu'minuna Tuhwa Mu'minin Satu sama lain Mereka bersaudara Firman Allah ta'ala Dalam hadis Nabi Muhammad Al muslim Akul Muslim Muslim sama muslim lain Bersaudara Nah ini Metodenya Nabi Muhammad Yang kalau kita turuti Tahdadu Kalau kita turuti Berapa banyak orang Yang bakal dapat hidayat Berapa banyak orang Yang bakal dekat Kepada dana islam Berapa banyak orang Yang akan terkarik Terhadap islam Kalau kita turuti Sungguh Rata-rata Tiap orang Hampir semuanya Sahabat yang masuk islam Syekhan al-habib Umar bilang Rata-rata orang yang masuk islam Sebelum iman masuk Dalam hati mereka Terlebih dahulu Cinta masuk Dalam hati mereka Nah sekarang kita berharap Iman mesti masuk Tapi kita membuat Gerakan-gerakan yang Menghalangi Masuknya Cinta Kedalam hati mereka Padahal sahabat Rata-rata mereka Sebelum iman masuk Cinta dulu Masuk ke dalam hati Semuanya Sebut dah itu Umamah bin Usal Kemudian lagi Kaab bin Zuhair Yang mana ini semuanya Buronan Dalam daftar pencarian orang Buronan Buronan yang memang Dicari untuk diadili Adi bin Hatim Kepala suku Buronan semuanya Tapi mereka tuh Datang menyerahkan diri Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Tumamah bin Usal Terpangkap Nah itu semuanya itu Sebelum Islam masuk ke dalam hati Cinta masuk ke dalam hati mereka Nah karena ini itu Ukwah persaudaraan Antara kita Ini yang harus kita tegakkan Yang harus kita perkuat Mau saudara kita Tukang maksiat Tukang taat Beda Ya wajar beda Gak jadi masalah Perbedaan Dan Ketika kita Menikapi Perbedaan tersebut Dengan santun Maka Disitu akan Terlihat Keindahan akhlak Perangai keindahan Islam Terlihat disitu Nabi ketika Menikapi Perbedaan dengan santun Lihat Bagaimana perilaku beliau Terhadap Bahkan orang yang Beda agama Bahkan terhadap Tukang maksiat Ada tukang maksiat Minum-minum Ketangkep Sampai tiga kali Dihukum Sampai dilangat oleh Sahabat Rasulullah Nabi bilang Jangan kamu jadi Pembelaan Dalam menjurumuskan Saudaramu Tapi dia minum-minum Ya Rasulullah Dihukum Dengar kata Disebutkan Sisi keburukan Orang tersebut Nabi Nabi Bela Dan Nabi Berikan alibi Kepada orang tersebut Disebutkan Sisi kebaikannya Namun Dia cinta Kepada Allah Dan Rasul Cinta kepada Allah Dan Rasul Kalau kita bilang Ini Kelakuan kayak begini Enggak pantas Untuk jadi umatnya Nabi Muhammad Terserang Saya aja Enggak punya muka Ketemu Nabi Muhammad Enggak punya muka Ketemu Nabi Muhammad Enggak punya muka Ketemu guru kita aja Kita ketakutan Enggak punya muka Ketemu guru Apalagi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kana al-habib alwi Bin Abdullah bin Shihabuddin Ulama besar Guru besar Di Karim Murabi Itu beliau bilang Kalau Sheikh Guru saya Mufsidiyar Habramiyah Namanya Al-Habib Abdul Rahman Bin Muhammad Al-Majhur Sahih Fatawa Al-Majhur Itu beliau Beliau bilang Beliau ngasih Nasa ke saya Di majlis Seandainya Al-Imam Seggas Idolaku Yang wafatnya 700 tahun yang lalu Kalau dibilang Beliau saat ini Hidup lagi Lagi duduk di masjid Yang mau ketemu Silahkan Ngadep kepada beliau Orang-orang Tadi datang Misalnya saya Tidak mau datang Saya tidak mau datang Mesti jame Cuma 200 meter Saya tidak mau datang Kenapa Saya tidak punya muka Untuk ketemu beliau Kata Al-Habib Abdul Rahman Al-Majhur Ini guru besar Ulangak besar Gurunya Habib Ali Kuitang Gurunya Wali-wali besar Itu Itu Al-Habib Ali bilang Jangankan Habib Abdul Rahman Al-Majhur Begitu Saya aja Kalau dibilang Guru saya Abdul Rahman Al-Majhur Ada di masjid Jame Hidup sekarang Dia di masjid jame Yang mau ketemu Silahkan Saya tidak punya muka Buat ketemu beliau Kenapa Tidak punya muka Mali wajah gabel Bih siwa Husun zhani Kata Al-Habib Ali Al-Habib Ali Pecinta Nabi Muhammad Dia bilang Saya tidak punya muka Untuk ngadep kepada beliau Kecuali perasaan Kepada baik saja Perasaan Husun zhan saya Tapi sebenarnya Tidak punya muka Amalan kita Malu-maluin Kelakuan kita Malu-maluin Keadaan rumah tangga kita Keluarga kita Malu-maluin Mencoreng Nyusain Megelin Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Terus kita Dengan jumawa Mengusir orang lain Ente Di neraka Ente Tingkat kesekian Begitu Yang suarda itu Membuatannya doang sendiri Wala Ya Allah Ya Allah Ya Allah La Ilaha Allah Ukhwah Persaudaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang mengajarin itu haknya muslim, mama muslim radu tahiyyah, jawab salam ijabatul da'wah kalau dipanggil dia menghampiri undangan dari saudara muslim lain kemudian juga suhudul jenazah menghadiri jenazah iadatul mariyub menjenguk orang sakit sampai apa lagi tashmitul atus kalau ada orang bersin dia bilang alhamdulillah bales jawab jangan melengos tidak ada kepedulian dia bersin, doain sampai hal yang setele begitu itu haknya dia yang harus kita berikan tahu kan hak muslim yang harus diberikan oleh muslim lain sampai seperti itu haknya muslim nah itu terhadap muslim jangankan orang islam yang sakit ada yahudi sakit ditengokin nama nabi muhammad orang yahudi ada satu pemuda yahudi kanak-kanak dia khidmah di rumahnya nabi muhammad tau-tau dia sakit nabi datang ke rumahnya dijenguk oleh rasulullah nabi lihat keadaannya ini udah sekarat udah mau mati nabi bilang ini kesempatan terakhir ayo selamatkan nabi bilang ya gulam aslim gun la ilaha illallah ashadulaka biha indallah wahai pemuda masuk islam ucap la ilaha illallah aku menjadi saktimu besok hari siamat dia ragu bukan ragu atas ucapan nabi ragu takut sama bapaknya dia minta persetujuan ayahnya menolak dengan iba maka seorang yang bilang asli abul gasim kalau emang kamu mau ya tak asli abul gasim yang ini nabi muhammad maka dia tersenyum dan berkata ashadu allai ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah nabi girang begitu dia masuk islam coba kalau gak ditengokin oleh nabi muhammad apa dia bakal masuk islam ditengokin oleh nabi muhammad untung zaman itu gak ada provokator kalau gak bakal disebut pembela yahudi nabi pembela yahudi nabi pro yahudi jangan-jangan nabi yahudi lihat tuh mulutnya orang kan untung nabi muhammad gak diketuin kalau kita udah diketuin kali nah itu wah ini yahudinya kerja di rumahnya nabi khidmat di rumahnya nabi muhammad ada lagi yahudi istilahnya yahudi yang yang jutek yang judas tiap nabi lewat di jalanannya tuh depan rumah orang tersebut selalu keluar kata-kata kosor terus ngeludah di hadapan rasku ngeludah orang gak suka puis gitu depannya nabi bukan nabi yang judul tapi dia ngeludah menunjukkan ketidaksukaannya kepada nabi muhammad nabi tetep biasa tetep santun gak merasa tersinggung dan tiap hari lewat situ hingga udah terbiasa sampai satu kali lewat situ gak ada yang ngeludah gak ada yang mencanti ngeludah orangnya gak ada nanya nanya disamperin sama nabi muhammad mana orang yang biasa disini bilang lagi di dalam rumah sakit nabi gak bilang biar mampus syukurin lu kualat sama gua gak bilang bagi itu nabi bilang izin saya izin bolehkah saya menjemuknya boleh dijemuk itu orang dijemuk oleh nabi muhammad nangis dia bilang ya rasulullah yang nyemangatin saya untuk kurang ajar kepada kamu belum ada satu pun yang ngejenguk saya kamu dulu hanya ngejenguk saya langsung masuk islam langsung masuk islam kalau gak didatangi nama nabi muhammad apa dia bakalan masuk islam atau kalau dari awal nabi udah ngejudusin ngejahatin orang tersebut atau kirim pembunuh bayaran nabisin itu orang yang kurang ajar gak gak dilaknat gak dikutuk gak dicahati oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nah itu nabi muhammad kayak begitu itu sama yahudi apalagi sama orang islam dan nabi muhammad datang kemanapun yang lagi musuhan didamaikan dipersaudarakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada satu manusia datang ya rasulullah kita datang ke suku daus suku daus ini mereka kurang ajar mereka menentang islam bandel gak mau masuk islam sumpahin mereka dan suku daus itu sukunya abu hurairah sukunya abu hurairah maka nabi angkat tangannya ke langit doa abu hurairah udah ketakutan dia bilang mampus nih dausnya binasa pasti waktunya nabi malah doa allahum mahdi dausan waktini bihim muslimin ya Allah berikan hidayat kepada suku daus dan datangkan mereka kepadaku dalam keadaan islam gak lama berapa hari kemudian datang suku daus masuk islam kepada mereka beriman kepada rasul sallallahu alaihi wa sallam terus nabi menyurati kirim surat ke kerajaan sana kerajaan sini kerajaan situ sampai ke yaman romawi persia menyurati mereka untuk masuk islam buka hubungan jalil hubungan dalam suratnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu diantara silbukhari bilang ila min muhammad abdullahi wa rasuluh ilahi rajal azim rum salamun ala manit ba'al hudha aslim taslam yu'ti kawlah ajraqam merasain sampai daripada suratnya nabi muhammad semuanya seperti itu sampai akhirnya itu yang ini gak beriman yang ini merobek suratnya rasulullah yang satu lagi yaman dikirim surat maka masyarakat yaman dan rajaknya beriman beriman nabi begitu dengar mereka beriman nabi langsung sujud syukur sallallahu alaihi wa sallam jalin hubungan kepada mereka berusaha masuk ke rumah-rumah mereka ke lingkungan mereka ke masyarakat mereka nabi muhammad datang dulu waktu di mekkah belum hijrah itu kalau musim haji nabi datang ke tenda-tenda jamaah haji itu kan dari dulu tuh ada bulan haji mereka datang nabi datang ke tenda mereka tendanya siapa tendanya musyrikin nabi datang ke tendanya mereka mempresentasikan islam kepada mereka mempresentasikan dengan ucapan tapi dengan akhlaknya nabi muhammad dengan sikapnya nabi muhammad hingga terjadi bayatul agabah yang pertama disusul bayatul agabah tahun berikutnya yang kedua nabi datang dan subhanallah tiap kali nabi datang ke tenda tuh di belakangnya tuh ada abu lahab ngikutin begitu nabi keluar abu lahab masuk tuh tadi tuh itu ponakan saya dia emang dulunya kagak beres otaknya terganggu orang gila ada provokator yang ngegembosin dakwahnya nabi muhammad awas hati-hati dari dia jangan sampai dia datang lagi jangan undang dia jangan sampai kalian ketemu dia jangan percaya orang malah makin tertarik kepada rasul dan makin penasaran sampai itu tahun berikutnya orang datang penasaran mana di etik yang namanya muhammad yang katanya orang gila dibilangnya gila hoaxnya kan begitu jadi penasaran tapi katanya wajahnya tampan katanya akhlaknya bagus penasaran begitu ketemu lah ini mah orang waras ini mah orang berakal inilah orang terbaik yang pernah saya jumpai hingga mereka semuanya masuk ke dalam agama islam coba kalau dari awal nabi muhammad sibuk mengklarifikasi ucapannya abu lahab sibuk ya abu lahab kamu jangan dulu debat sama abu lahab berantem sama abu lahab kaki mati sama abu lahab gak ada yang masuk islam tetapi rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi sibuk dengan profesinya apa profesinya dahian ilallah ngajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu profesinya nabi muhammad bashir nadhir sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi dengan demikian rupa jangankan manusia muslim bahkan kafir binatang aja binatang aja itu merasakan rasa aman rasa nyaman dan juga merasa dilindungi oleh nabi muhammad waktu fatah mekkah perang masuk ke mekkah amul fatah dengan membawa pasukan dan berupaya meminimalisir kurban jiwa dan pertempuran nabi bilang umumkan kepada penduduk mekkah yang masuk masjid aman yang masuk di rumahnya sendiri aman yang masuk rumahnya abu sufyan muallah waktu itu aman sampai orang bilang rumah abu sufyan segede apa mendingan kita masuk rumah kita sendiri tapi nabi pandai mengambil hati biar abu sufyan merasa oh gitu saya diorankan oleh nabi muhammad yang masuk rumahnya sendiri aman yang masuk masjid aman nah begitu juga kita diajarkan ketika terjadi situasi tidak stabil terjadi konflik jangan berkeliaran di jalanan jangan turun ke jalanan jangan bikin aksi apa-apa di jalanan pergi ke masjid itu alternatif pertama gak pergi ke masjid pergi ke rumahnya itu sendiri tetap di rumahnya kamu jangan malah dia turun ke jalanan akhirnya jadi malah tambah runyam itu diajarkan seperti itu masuk ke masjid yang masuk masjid al-haram aman masuk rumahnya aman masuk rumahnya abu sufyan aman terus nabi masuk ke mekah saat masuk ke mekah bersama pasukan tau-tau di jalanan ngeliat ada anjing betina baru melahirkan bayi-bayinya anak-anaknya di tepi jalan anak-anaknya lagi menyusu dia gak bisa bergerak melihat pasukan sahabat gusar takut anjing tersebut tapi nabi muhammad ketika melihat hal tersebut nabi perintahkan satu sahabat turun dari kudamu jaga dekat anjing tersebut pasukan jangan mendekat ke situ halo untuk menjauh dari anjing berupaya menimbulkan rasa aman bahkan untuk seekor anjing jihadnya nabi membuat anjing aja merasa aman apalagi manusia mau itu kafir apalagi orang islam s.a.w. s.a.w waintutni'uh tak hati dia dalam metodenya dalam jihadnya dalam da'wahnya dalam akhlaknya dalam tutur katanya s.a.w. kita ini hidup ngumpul begini anak saling bersaudara Ngumpul di masjid Al-Ikhwan Saling bersaudara Kita duduk disini gak ada benci sama orang Ya kan? Atau ada benci Kita gak ada benci, gak ada denci Semuanya hidup dalam cinta Jangan sampai nih Kecintaan kita dirusak Dengan dalih apapun Dirusak Jadi saling curiga Saling su'van Saling sangka buruk Saling benci, saling anggap Ini keucapan iblis Orang hadir pengajian Menelurkan Lulusan pengajian Lulusan ngajid, lulusan masjid Adalah pribadi-pribadi Yang hatinya seperti Rabbana zalamna Amfusana wa ilam Taghfirlana wa tarhamna lanakunana Minal hasirin, ucapannya Nabi Adam Ya Allah saya zalim, ngezalimin diri sendiri Kalau gak diampunin saya orang rugi Seperti ucapan Nabi Yunus Apa jiwanya Nabi Yunus Nada firlumat Allah ilaha ila anta subhana Kayak ini Kuntuh Nah itu Nabi Yunus kayak begitu Nabi Yunus kayak begitu Lulusan pengajian Jadi kayak begitu Nanggap diri Yang jahat Yang zalim Ya saya Bukan orang lain Itu lulusan pengajian Bukan menelurkan pribadi Seperti iblis Apa pribadi seperti iblis Aku lebih baik dari dia Dari Adam Udah gitu pake dalil Tombong pake dalil Takabur pake dalil Engkau ciptakan aku dari api Dan engkau ciptakan dia dari tanah Pake dalil lagi Jadilah kita pribadi Yang makin tahu Ini majlis namanya Ustaz Afif Majlis apa namanya Ilmun nasiq Yang ngasih nama Habib Umar yang ngasih nama Masya Allah Alhamdulillah Ini jamaah terhubung dengan Habib Umar Melalui majlis ini Masya Allah Namanya majlis-majlis Ilmun nasiq Yang ngajar Ustaz Afif disini Tapi pada hakikatnya Kita tersambung sama Habib Umar Bin Muhammad bin Salim Alhamdulillah Ini medianya Habib Ini pintunya Habib Umar Ini kabelnya Habib Umar Yang mau punya kabel Ayo colok Dicolokannya disini Terhubung dengan beliau Alhamdulillah Terkoneksi dengan ahlillah Nah itu Al-Ghazali Di bidahatul hidayah Kitab yang kita baca Di bidahatul hidayah Beliau bilang Ilmun nasiq Apa itu ilmun nasiq? Ilmun nasiq Yuraghibuk Fil afirah Yuzah hidup Fil dunia Yuzah hidup Fil dunia Yuraghibuk Fil afirah Ilmun nasiq Yang membuat engkau Zuhud di dunia Dan membuat engkau Semangat Mengejar akhirat Tuh Bukan malah Semangat ngejar Tahta Ngejar kurti Justru Zuhud di dunia Dan juga Semangat Mengejar akhirat Kemudian Kemudian Al-Ladzi Yubassiruka Bi'uyubi Nafsik Di bidahat Mugandimahnya Yang membuka mata hatimu Akan aib Dan kesalahan Dan kekuranganmu sendiri Yubassiruk Bimakai Di syautan Haytu Yubi Akhil Haram Fim Ma'radil Khair Katanya Ghazali Yang membuka mata hatimu Akan perangkap Perangkapnya Syautan Yang mana Syautan Dia taruh Perangkapnya Kemasannya Seolah-olah Tindah Agama Da'wah Kebaikan Tetapi Menjebloskan kau Di dalamnya itu Ada perangkap Cuma kemasannya Dalamnya busuk Ngerki Dengan perangkap Perangkapnya Syautan Yang menjebloskan Kita dalam keburukan Walaupun kemasannya Indah Ada ilmu nasih Yang membuka mata hati kita Akan aibnya kita Bukan Akan aibnya orang Bukan akan Kesalahannya orang lain Nah kita mau Terkeluar dari sini Kita tahu Kita kurangnya dimana Kita salahnya dimana Bukan malah kita tahu Wow ini bulan Aibnya lima Aibnya sepuluh Aibnya dua belas Kita buka Aibnya kita sendiri Anak gadis kita Handphonenya Nyenengin Nabi Atau nyusahin Nabi Isi handphonenya mereka Dekatnya sama siapa Yang dibuka apa disitu Nyaman gak Untuk dibuka itu Di hadapan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Rumah kita Itu Nabi bilang Dalam hadis La yadkhulul jannah Ad dayyus Gak bakalan masuk Sarga Ad dayyus Apa itu dayyus Ad dayyus Hanya Allazi la yubali Man Dakhal ala ahli baytih Gak peduli Siapa Atau apa Yang masuk Yang menyusup Kedalam rumahnya Muhrim Ataupun bukan muhrim Jadi gak peduli Muhrim gak muhrim Gak penting Halal Haram Gak penting Gak peduli Siapa yang masuk Lihat Sayyidina Zakaria Mengasuh Keponakannya Jadi anak asuh Mariam binti Amram Ketika Dia buka Pintu mihram Tau-tau Dapetin ada makanan Dia tanya Dari mana ini Halal atau haram Dari mana sumbernya Dia tanya Nah kita juga harus tahu Di rumah kita Halal atau haram Apa yang disajikan Tontonan Makanan Perangai Baik atau buruk Dan itu bukan cuma sekali doang Sayyidina Zakaria bilang Allah Ta'ala bilang Kullama Dakhala Aleyha Zakaria Al-mihraba Wajada Aindaha Rizgah Gala Ya Mariam Anna latihada Galat Hua Min indillah Inna Allah Yerziku Mayyajahu Bighayi Bighayi Tiap kali Tiap kali Nah tanya Masuk ke rumah kita Tanya Udah sholat belum Jamaah atau enggak Sholatnya Begitu Udah baca Quran belum Udah baca Ratib belum Udah pengajian belum Di masjid atau enggak Cari tahu Didik keluarga kita Nah ini Makna Wa intuti'uhu Tah tadu Lihat dalam segala hal Dalam berpakaian Intuti'uhu Tah tadu Di dalam Bergaul Berkawan Intuti'uhu Tah tadu Di dalam beribadat Intuti'uhu Tah tadu Di dalam melakukan Bisnis kita Intuti'uhu Tah tadu Di dalam membangun Relasi Intuti'uhu Tah tadu Dalam Mengajar dan belajar Intuti'uhu Tah tadu Di dalam berjalan Jalan di jalanan Di jalan raya Intuti'uhu Tah tadu Kata Nabi Muhammad Kasih haknya jalan Jalan juga punya hak Kata Rasul Sallallahu alaihi Di kantor Di pasar Intuti'uhu Tah tadu Imamnya kita Nabi Muhammad Qiblatnya kita Nabi Muhammad Kaabah Qiblatnya kita kaabah Bukan Enggak sih Loh kok enggak sih Itu ngomong yang benar nih Dengerin Allah Ta'ala bilang Kami akan arahkan engkau Ke Qiblat Yang kamu ribai Ke Qiblat Yang kamu ribai Jadi kalau Nabi Muhammad Belang Qiblatnya ke Indonesia Ke Indonesia Qiblatnya ke Kutub Utara Kita ke Kutub Utara Kita ke Kutub Selatan Kutub Selatan Jadi Qiblatnya mana Ribaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kaabah Qiblatnya jasad Nabi Muhammad Qiblatnya ruh Sallallahu alaihi wa sallam Itu mana Intuti'uhu Tah tadu Kemudian Allah Ta'ala Berikan hidayat Dan bimbingan Kepada kita sekalian Kita keluar dari majlis ini Mendapatkan hidayat Dalam cinta Dalam kasih sayang Dalam persaudaraan Jaga persaudaraan kita Jaga akhlak kita Guru-guru kita InsyaAllah Senantiasa diberikan Afiyah, kesehatan Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua yang hazır Sempat ini Para habayit kita Para fiyai Para asafirah Dan semua yang hazır Allah Ta'ala InsyaAllah Yadina Fiman Na'ala Yada 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 M Combat Allahumma Allahumma